Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, good morning Good morning everybody, how are you? Good morning my students, good morning all white, all girls Good morning everybody, how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful Halo anak-anak wasalam semuanya, how are you? Hopefully you are in fine condition Today we will continue our lesson The theme today is still animal stories Yeah, in this part 2 we will learn about how to give opinion about a story And today we will listen story again Okay, let's start Yeah, today we will listen story about this About the end and the dove Yeah, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang semut dan merpati Dove Sama artinya dengan pigeon Ya, sama merpati Oke, seperti apa ceritanya? Nanti setelah cerita seperti biasa kita akan membahas beberapa hal Tapi hari ini kita akan membahas tentang giving opinion Atau memberikan pendapat Baik, langsung saja kita dengarkan ceritanya ya The end and the dove One day an ant was walking on the riverbank He walked and walked and walked Suddenly he slipped and fell into the river He shouted Help! Help! I'm drowning! Luckily a dove was flying near the river She heard the ant Someone is in trouble She said Then she saw the ant Hold on, I'll save you Said the dove She then threw a leaf on the water The ant climbed on it And the dove saved his life He said to the dove Thank you for saving my life I will always remember your kindness Oke Ceritanya bersambung ya Ceritanya ternyata bersambung Nah, ini dia pelajarannya pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang Giving opinion Giving opinion Tulisannya apa ini? I think Maksudnya adalah pada pertemuan kali ini Kita akan belajar mengungkapkan opinion In bahasa Inggris ketika kita ingin mengungkapkan opinion Kita awali dengan kata I think Coba ulangi lagi sekali I think Yes Pertanyaannya seperti apa? Untuk menjawab I think ini biasanya Dikatakan atau ditanyakan dengan mengucapkan What do you think? Nah, seperti itu Nanti jawabannya I think Nah, ini dia ya jawabannya Terus kemudian Kalau misalnya kita tidak sependapat Atau tidak setuju Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia Menurut saya ceritanya nanti Seperti ini Nah, terus kamu bilang Ah, enggak Menurut saya bukan seperti itu Mungkin seperti ini Nah, begitu Jadi ketika tidak setuju dengan seseorang Maka kita ungkapkan Maka kita ucapkan I don't think so I don't think so Yes, good Kita ucapkan lagi pertama I think I don't think so Yes, good Sekarang kita ucapkan dengan cepat I think I don't think so Yes, good Jadi Kalian tadi sudah dengarkan ceritanya ya Hmm Kira-kira Tadi kan ceritanya bersambung Kira-kira lanjutannya seperti apa ya Nah, untuk melihat lanjutannya Ada empat prediksi cerita Nanti kalian pilih Yang mana Yang sesuai Atau Menurut kalian ceritanya Lanjutannya seperti apa Nah, kalian pilih ya Tapi sebelumnya Supaya lebih jelas lagi gambarnya Pak Ali menghilang dulu Ya Oke Yang pertama Ini dia Gambar yang pertama ya Gambar yang pertama ini Tuh Jadi setelah itu Setelah tadi kan Ceritanya sudah diselamatkan Semutnya Nah, ceritanya Kemudian ada pemburu Mau menangkap dove Tadi ya Hunting dove Kemudian Dengan jaring Itu gambarnya Kemudian Semutnya nolongin Dan menggigit Kaki Si pemburu Hunter Ya Hunter Kemudian Akhirnya kesakitan Dan dove-nya Bisa lepas ya Free Oke Itu yang pertama Yang A ya Atau kayak yang ini Yang B Nah Ini masih sama Seperti yang E Hanya saja bedanya Semutnya Menggigit Bukan di kaki Tapi di tangan Ya Tangannya digigit oleh semut Itu bedanya Sama seperti yang pertama Cuma bedanya Yang digigitnya saja ya Oke Kemudian yang C Yang C ini beda Tadi kan pakai jaring Mau nanggapnya Sekarang mau ditembak Pakai senapan Ya Terus kemudian digigit kakinya Dan Akhirnya Dove-nya Bisa bebas Nah Kemudian yang D Ini Sama Senapan Ditembak Ya dengan senapan Kemudian digigit Dua-duanya Di tangan dan di kaki Dan kemudian Bisa lepas Ya Oke Yang mana ya Kira-kira Yang A B C Or D Ya Sudah tahu jawabannya Ya Untuk mengungkapkannya Seperti gambar sebelah sini Nah Jadi Untuk mengungkapkannya Kita bilang I think Tadi kita sudah belajar ya Tentang I think Atau artinya Imbahas Indonesia Menurut saya Ya Saya pikir Menurut saya Sama I think Nah Ini ada Seta Made Dan Siapa Menderak lupa Pak Alia Siapa ya Dona Oh ya Dona Oke Jadi itu ada Seta Made Dan Dona Sedang berunding Ceritanya lanjutnya Seperti apa Nah Kata Seta dia bilang I think The ending Of the story Is A Tadi dia pilih A nih Seta pilih A ya Kemudian Kata Made nya I think So Nah Dia setuju Bilangnya I think So Nah Kemudian Dona sudah setuju Dia bilang I don't think So I think It is B Dona pilih Yang B Kalau kalian Pilih yang mana A B C Or D Yes Oke Untuk Lebih jelasnya Apakah Jawaban kalian Benar A B C Or D Kita dengarkan Lanjutannya ya Because now He could help The dove Oke Jelas sekali ya Tadi ya Jelas sekali Oke Jawabannya Tadi jelas sekali Ceritanya ya Cerita lanjutannya A few days later Kemudian Beberapa hari Selanjutnya Nah Blah 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 Jadi Jawaban yang tepat Untuk Cerita selanjutnya Adalah Tara Si Ya Yang si Oke Nah Jadi pertama Kemudian Tadi ada Shoot Ya Shoot the dove Shoot Shoot berarti apa Nembak Ya kan Bukan pakai jaring Berarti ya Berarti pakai tembakan Oke Apalagi tadi Draw the gun Gun Tembakan Ada gun Ada kata-kata gun Kemudian Semutnya Digitnya Di sebelah mana Dengar kata-kata Beat In the Foot Dia bilangnya In the foot Ya on the foot Ya on the foot Berarti di Kaki Di bagian kaki Ya Oke Nah Terus Kemudian Kemudian Selanjutnya Ya terbang Bebas semuanya Ya sama aja Ya Oke Anak-anak semuanya This is for today Pelajaran hari ini Kita belajar tentang Mengungkapkan pendapat Dengan mengungkapkan I think Dan I don't think so See you next week Minggu depan Kita lanjutkan Pembelajarannya Di bagian terakhir Di Animal Stories See you next week And goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gila Kisah No Ni Terima kasih.